Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Isim-isim yang di nasob atau di fathah Disini nomor satu adalah Khobar nya kana Jadi khobar nya kana dia fathah Lalu isim inna Isimnya inna fathah Contohnya inna allaha jamilun Allah nya jadi fathah Jamilun nya jadi dom Karena setelah inna itu Yang pertama di fathah Yang kedua di domah Diapalin aja contohnya biar mudah Inna allaha jamilun Allah nya disitu fathah Yang namanya isim inna disitu Lalu yang C Maful bih atau objek Kalau di dalam bahasa Indonesia Contohnya Yat lubul aqilu al ilma Orang yang berakal itu Sedang mencari Mencari apa? Ilmu Al ilma disini adalah objek Seperti biar Indonesia kan Orang yang berakal itu Sedang mencari ilmu Berarti ilmu Berarti ilmu objek Yang makanya disini fathah Mimnya di fathah Ini adalah isim yang di fathah ketiga Yaitu objek Nah disini objek itu dapat berupa tiga macam Yang pertama adalah isim dohir Isim dohir itu isim yang asli Contohnya tadi Al ilma ilmu Yang kedua adalah isim mabni Isim yang tetap harokat akhirnya Contohnya disini adalah isim domir Atau kata ganti Kak Artinya kamu Aku Ro'a itu Aku telah melihat Kak Kamu Berarti kamu disini adalah objek Objek yang berbentuk domir Atau kata ganti Ro'ai tuka Simple ya Kalau di dalam bahasa Bahasa Arab Aku telah melihat Kamu Kamu berarti objek Lalu Masdarmu awal Jadi objek bisa berbentuk Masdarmu awal Masdarmu awal kan kita tahu Ada dua kemarin An plus fiil mudore Atau Anak Plus isim dan hobarnya Ya kita lihat Uri du anaktubak Ya berarti aku ingin Anaktubak menulis Gitu ya Alim tu anaka mujetahidun Aku mengetahui bahwasannya kamu Bersungguh-sungguh Maka anaka mujetahidun ini Maf'ul bih atau objeknya Ini an plus aktubak Adalah maf'ul bihnya Gitu ya Lalu berikutnya adalah catatan Maf'ul bih boleh mendahului fa'il Ya Jadi boleh Apa Maf'ul bihnya di tengah disini Ya Telah menulis Zaid telah menulis pelajaran Darsan itu pelajaran Ya Nah jadi Zaid Telah menulis pelajaran Pelajaran disini Objek Jadi boleh di tengah Ya Atau Boleh Fa'ilnya Atau subjeknya di belakang Objeknya di tengah Boleh Lalu Maf'ul bih wajib Ya Wajib mendahului fa'il Apabila berupa Domir munfasil Contohnya Iyakanakbudu Nah disini kan Iyakanak itu Kepadamu Nabudu Kami menyembah Nah disini kan Domir munfasil Yaitu kak Ya Domir kan kata ganti Ya kata ganti kan ada Huahumahum Iyahumahuna Anta antum-antum gitu Kakumahum Ya Nah disini kak Artinya kamu Ya Kami menyembah Hanya kepadamu Ya Jadi disini Kak disini adalah Namanya domir munfasil Domir Atau kata ganti Yang terpisah Gak nyambung kan Dengan nakbudunya Gak nyambung Makanya namanya Munfasil Terpisah Ya Nah Lalu berikutnya Tiga Objek Dapat lebih dari satu Ya tergantung Fiilnya Ya disini A Fiil yang Menasokkan Dua Objek Ya Asalnya Miptada dan Khobar Ya disini Fiil-fiilnya adalah Ada Zonna Khola Hasibah Zangamah Ja'ala Dan Hab Nah ini Dia namanya Fiil-fiil Zon Atau fiil-fiil Sangkaan Artinya menyangka Ya Disini contohnya Zonantu Rojula Naiman Aku Menyangka Laki-laki itu Tidur Ya Jadi Aku Menyangka Kan Sudah Subyek Dan Predikat Nah Ini Baru Objek Objek Dua Rojulu Dan Naiman Asalnya Itu Miptada Dan Khobar Asalnya Itu Rojulu Naiman Laki-laki Itu Tidur Gitu Lalu Kemasukan Fiil Zonna Disini Makanya Dia Dijadikan Sebagai Maf'ul Bi Satu Dan Maf'ul Bi Dua Ar-rojulu Maf'ul Bi Satu Naiman Maf'ul Bi Dua Ya Seperti itu Jadi boleh Maf'ul Bi Nya Dua 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 Lagi Dua Dua Zona Dua Dua